Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Henki di channel Trending Tech dan kali ini di tangan saya ada sebuah smartphone terbaru dari Oppo yaitu Oppo A3s HP ini baru saja datang dan belum saya buka jadi sekarang langsung kita buka saja boxnya sebelum buka ini kita lihat dulu boxnya seperti bagaimana ini bagian depannya, ini ada tulisan tipenya A3s dia keunggulannya ada tertulis di sini Bigger Battery and Dual Camera RAM-nya di sini sebesar 3GB dengan internal memory 32GB nah di bagian belakang sini di sini ada tertulis warnanya ini, warna ungu sebagai informasi HP ini saya dapatkan secara online dengan harga Rp 2.550.000 kalau harga resminya sendiri yang saya lihat itu dia itu harganya Rp 2.799.000 kalau tidak salah, linknya, link pembelian saya saya sertakan di kolom deskripsi jadi buat kalian yang mau beli, kalian bisa klik saja link itu bagian depan sini ada box kecil isinya di sini ada SIM Ejector terus kita dapat softcase, jellycase di sini ada buku manual dan kartu garansi terus di sini ada handphonenya kita taruh dulu nah ini volt chargernya setelah itu kita lihat di sini ada kabel charger micro USB itu saja isi dalam boxnya sekarang kita langsung menuju ke handphonenya kita buka plastiknya ya ini tertulisnya warnanya dark purple ungu cuma kesannya kayak warna hitam mungkin nanti kalau di luar mungkin baru kelihatan ya warna purple-nya kalau di sini saya kurang begitu kelihatan sih ada dikit-dikit sih cuma kurang begitu kelihatan ini saya lepas dulu aja deh saya lepas sama bagian depannya oh nggak ada ini ada screen protectornya sudah terpasang seperti biasa ya HP Oppo ya di sini bagian depannya kita lihat ada kamera dan earpiece-nya bagian belakangnya ini mirip F7 ya seperti kaca gitu tapi kan F7 kan kita dibilangin kalau itu polikarbonat jadi kemungkinan besar sama nih bahannya terus di sini ada dua buah kamera dan dia nggak ada bump-nya ya ada dikit banget sih coba saya taruh nih saya sih demen dengan kamera yang nggak ada bump-nya ya kayak pixel gitu jadi taruh di meja nggak goyang-goyang sini ada light flash-nya terus ini logo Oppo terus di samping sini ada tombol power di bagian bawah ada speaker lubang charger dan audio jack di atas nggak ada apa-apa terus di sini ada tombol volume dan slot SIM card kita cek slotnya oke ada tiga slot SIM card dua dan satu untuk external memory yaudah langsung aja kita nyalain HP-nya jadi Oppo A3 SE ini ditempatkan sebagai penerus A83 ya dan ini menggunakan chipset Snapdragon 450 saya setting dulu ya ini saya setting face unlock-nya dulu aja sekalian ya buat ngetes oke ini tampilan color OS 5 ya keren ya untuk tampilan pertamanya oke jadi ini dia tampilan depan home screen dari Oppo A3 SE ini kita bisa lihat kalau bezel-nya ini tipis dan di sini ada notch-nya ya jadi mirip dengan F7 istilahnya ini F7 versi murah ini rasio layarnya 19 banding 9 dengan resolusi HD+, ukurannya sebesar 6,2 inci tampilan home-nya ini menarik ya fresh oke sekarang kita ke bagian setting-nya aja about phone di sini kita bisa lihat nih color OS-nya versi 5.1 Android versi-nya 8.1 lalu dia punya RAM sebesar 3GB dan internalnya sebesar 32GB yang available-nya 21,8 oh iya kita belum coba face unlock-nya coba face unlock-nya dulu di sini kita bisa lihat langsung kebuka ini kayaknya bisa di setting biar nanti nggak usah slide lagi biar langsung nyala ya oke oke cepat ya salah satu yang saya suka dari OPPO ini dia biarpun nggak ada sensor fingerprint-nya dia ada fitur namanya race to wake jadi pas saya angkat ini dia layarnya nyala dan otomatis ngebuka langsung kayak gitu jadi nggak usah tekan tombol power dulu di sini navigation key pengaturannya kita bisa ubah-ubah antara tombol multitasking dan back terus ada screen of gestures terus ini tadi fitur yang saya kasih tau race to turn on screen nah di OPPO ini di OPPO juga saya suka memfitur 3 finger screenshot-nya jadi biasa kan ribet nih tekan power sama volume kadang suka miss gitu suka kelewat jadi ini cukup gini aja screenshot sekarang kita ngomongin kameranya dulu nah jadi kamera belakangnya ini ada 2 resolusinya 13 plus 2 megapiksel dan kamera depannya 8 megapiksel kita lihat UI-nya dulu di sini ini UI untuk kamera belakangnya di sini ada pengaturan flash oh biasa off-on sama auto di sana feel light standard oke saya off-in aja terus di sini ada pilihan HDR off-on auto zoom bagian bawah sini ada pilihan untuk video timelapse video, foto portrait bisa foto portrait juga bisa untuk benda gak ya ini bisa untuk benda ya gak cuma manusia ya objeknya untuk mode portrait ini sama di sini ada beauty juga mode beauty juga sekarang kita coba auto focusnya ini auto focusnya cukup cepat ya tuh terus kita coba shutter lightnya kurang cepat ya sekarang nyalain HDR-nya itu dia shutter lightnya kalau pas HDR dinyalain dia lebih lambat lagi oke ini UI kamera depannya di sini ada pengaturan flash terus HDR-nya off-on dan auto di sini ada mode portrait juga depth effect terus ini beauty-nya oh dia punya AI beauty juga sama kayak di F7 sekarang kita coba shutter lightnya terus kalau pas HDR kita nyalain kita on-in ya tambah lambat lagi untuk videonya kamera depannya bisa merekam hingga full HD dan kamera belakangnya juga sama berikut ini saya tampilkan contoh-contoh foto yang saya ambil menggunakan kamera dari Oppo A3s ini selamat menikmati jadi kesan pertama saya untuk hape ini untuk desainnya bagian belakangnya saya suka juga terutama finishing kacanya itu elegan banget mirip sama Oppo F7 cuma ya itu pasti ini fingerprint magnet banget tapi bagian yang paling saya suka itu di bagian kameranya yang gak menonjol ya ada sedikit banget sih sedikit banget terus untuk bagian depannya juga layar depannya ini dia kan full screen dan bernodes jadi dengan harga 2 juta setengahan berarti ini adalah seri termurah Oppo yang berdesain layar seperti ini bernodes ini resolusi layarnya juga walaupun cuma HD plus tapi dia punya layar yang enak dilihat dia viewing angle-nya itu luas dan di mata itu nyaman oh iya satu lagi keunggulannya yaitu pada kapasitas baterainya yang 4200 mAh sekitar 4200 mAh dia juga dipadukan dengan chipset Snapdragon 450 yang punya performa mirip dengan Snapdragon 625 jadi udah pasti irit ya sepertinya ya tapi nanti itu semua bakalan kita bahas secara detail di video reviewnya nanti akan segera saya kerjakan nah buat kalian yang gak sabar pengen beli HP ini sebelum nonton video review kami kalian bisa beli di link yang saya sertakan di kolom deskripsi di bawah tapi buat kalian yang mau nonton video reviewnya kalian pastikan subscribe channel kami dan nyalakan tombol lonceng biar pas videonya keluar nanti kalian bisa dapat langsung notifikasinya oke sekian video unboxing dan kesan pertama dari kami sampai jumpa di video berikutnya di video berikutnya di video berikutnya selamat menikmati